Halo Co-Friends, pada soal tersebut diketahui tipe sepatu dan harga satuan. Jika mengambil untung 17%, maka besar keuntungan yang diperoleh jika terjual 10 pasang sepatu A, 15 pasang sepatu B, 7 pasang sepatu C, dan 18 pasang sepatu D adalah jika pada soal itu diketahui 17% ini adalah persentase untung dan harga beli maka kita akan menggunakan rumus untung sama dengan persentase untung dikali harga beli Untung sepatu A atau UA, 17% dikali Rp175.000 Jadi 17 perseratus dikali Rp175.000 Hasilnya itu adalah Rp29.750.000 Untung sepatu B atau UB sama dengan 17% dikali Rp225.000 Jadi 17 perseratus dikali Rp225.000 Hasilnya Rp38.250.000 Untung sepatu C atau UC, 17% dikali Rp270.000 Jadi 17 perseratus dikali Rp270.000 Hasilnya itu Rp45.900.000 Untung sepatu D atau UB, 17% dikali Rp315.000 Jadi 17 perseratus dikali Rp315.000 Hasilnya itu adalah Rp53.550.000 Jadi tadi kan kita sudah memperleh untung sepatu A, B, C, dan D Sehingga besar keuntungannya itu adalah 10 dikali UA ditambah 15 dikali UB ditambah 7 dikali UC ditambah 18 dikali UD Kita masukkan nilainya Hasilnya itu Rp297.500.000 ditambah 573.750.000 ditambah 321.300.000 ditambah 963.900.000 Hasilnya itu adalah Rp2156.450.000 Jawabannya itu adalah yang B Sekian pembahasannya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya